Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa saya di channel arf eksperimen kali ini kita akan membahas penyebab elektrik starter loss jadi ini adalah gear penggeraknya dari motor starter jadi disini ada gear kan seperti ini menyebab dari elektrik starter loss yaitu dari sini di one way nah ini berfungsi untuk putaran satu arah jadi starter dapat mutar mesin tapi mesin enggak dapat mutar motor starter nah fungsinya ini one way seperti itu jadi seperti ini dia jadi ini cuma mutar searah aja ini masanya di sebelah sini nah ini one way yang sebelumnya yang udah rusak sini nah Hai terlihat aus aus sudah termakan sehingga motor starter muter tapi mesin enggak nyala nah penyebabnya dari sini one way ini letaknya di belakang magnet ini one way yang baru nih yang lama yang lama udah termakan ini yang baru sekarang kita akan menggantinya dengan one way yang baru ini tutup dari one way posisinya seperti ini jadi untuk melepas one way itu kita harus melepas enam baut pengunci one way tersebut kalau one way punya bebek seperti itu caranya lebih mudah karena cuma memakai pelor kecil tapi kalau bahkan punya motor sport sport y3 pedala pro dan banyak besar hai 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 selamat menikmati jadi fungsi dari oneway seperti ini ini kan ikut poros mesin, nah ini ukur motor starter jadi mesin dapat berputar, nah tapi ini tidak jalan ini dapat memutarkan mesin tapi mesin tidak dapat memutarkan ini nah jadi kalau onewaynya rusak ini ketika diputar ke depan ini loss mesin tidak ikut muter, tandanya onewaynya rusak nah seperti itu jadi ini searah, mutarnya ke belakang bisa tapi mesin-mesin mutarnya akan ke depan jadi biasanya rusaknya oneway itu karena mesinnya itu pas di starter itu mutar balik, jadi mesinnya dorong ke belakang akhirnya ini nahan, nah sementara berikutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati